Pemisah kesenian tari dan lengser hingga kecapi khas Cianjur iringi proses pendaftaran para bakal calon legislatif ke kantor KPU Cianjur. Berkas pencalonan bacalek kemudian diterima pihak KPU untuk diverifikasi kelengkapannya. Petitan kecapi khas Kabupaten Cianjur mengantar para bakal calon legislatif dari BPC PDIP Kabupaten Cianjur menuju ke kantor KPU Cianjur. Sambil berjalan kaki mereka pun disambut tarian dan lengser tradisional khas Tanah Pasundan saat tiba di kantor KPU Cianjur. Kedatangan pengurus, kader, dan bacalek dari partai politik ini guna menyerahkan berkas persyaratan pencalonan bacalek pada kontestasi Pilek 2024. Pada tahapan ini, partai politik menyerahkan berkas model B yakni pengajuan bakal calon legislatif beserta surat rekomendasi dari pengurus pusat partai politik peserta pemilu. Sementara hingga Kamis sore kemarin, KPU Kabupaten Cianjur telah menerima tiga berkas pengajuan bakal calon legislatif dari tiga partai politik. Ketiga partai politik tersebut adalah PKS, PDIP, serta Nasdem. Untuk Kabupaten Cianjur, sampai dengan hari ini ya, hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, jadi jumlah partai politik yang mengajukan pengajuan bakal calonnya ke kantor KPU Kabupaten Cianjur itu sudah tiga partai politik. PKS, PDIP, kemudian tadi ada Nasdem. Jadi dari 18 partai politik peserta pemilu 2024, tingkat Kabupaten Cianjur, yang baru menyerahkan pengajuan bakal calonnya ke kantor KPU, tiga. Sejuang agenda tahapan pemilu, pendaftaran bakal calon legislatif akan ditutup pada tanggal 14 Mei 2023 nanti. Dan selanjutnya, pihak KPU akan verifikasi seluruh berkas yang sudah diterima. Apakah sudah memenuhi syarat pencalonan atau belum, dimulai tanggal 15 Mei sampai 20 Juni mendatang.